Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah tempat yang sebenarnya tidak sengaja saya temukan Berawal dari sebuah perjalanan biasa ke selatan Jawa Tengah dalam rangka urusan pekerjaan Pada akhirnya saya menemukan sebuah tempat menarik yang tidak saya sangka-sangka Karena memang tidak direncanakan sebelumnya Tempat ini berhubungan dengan masa lalu Yang siapa sangka mempunyai sejarah tersendiri yang belum pernah saya ketahui sebelumnya Seperti apa cerita selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai Siang itu saya tiba di stasiun Kuto Arjo setelah menempuh perjalanan selama lebih kurang 5,5 jam dari Jakarta dengan kereta api Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Saat itu saya beserta beberapa orang rekan datang dalam rangka urusan pekerjaan Kami tidak bermalam di Kuto Arjo Melainkan di kotak Bumen yang berjarak sekitar 45 menit di sebelah barat Kuto Arjo Ketika itu malam sudah cukup larut saat kami sampai di penginapan kami Sebuah hotel yang bernama McSolly Sebuah nama yang sedikit menggelitik di kuping dan baru pertama kali saya dengar Yang lebih menggelitik lagi adalah ketika saya memasuki sebuah ruang galeri di sebelah resepsionis Di sana dipajang beberapa foto lawas di dinding Dan sebuah artikel yang menceritakan sejarah masa lalu ke Bumen yang awalnya bernama Panjer Hingga berdirinya sebuah pabrik minyak kelapa di bekas pusat kota Panjer Yang kesemuanya berlokasi di tempat hotel McSolly berdiri Sebelum kota ke Bumen ada seperti yang dikenal saat ini Dahulu telah berdiri sebuah pusat pemerintahan yang bernama Panjer Dalam catatan sejarah yang tertuang dalam History of Java karya Sir Thomas Stanford Raffles Disebut terdapat sebuah tempat bernama Panjer Yang mengalami kebakaran hebat pada tahun 1439 Saat kerajaan Demak berkuasa di Jawa Panjer menjadi sebuah kadipaten di bawah pemerintahan Demak Demikian pula ketika kerajaan Mataram berkuasa Panjer berperan sebagai pusat logistik serta persenjataan ketika Sultan Agung menyerang Batavia Selanjutnya di masa perang Jawa antara Pangeran Diponegoro dan Hindia Belanda pada tahun 1825 hingga 1830 Panjer sempat berperan menjadi basis militer yang keberadaannya cukup merepotkan pemerintah kolonial Setelah Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan dan ditangkap oleh Hindia Belanda Maka perang Jawa pun berakhir Nama-nama wilayah dan administrasi yang lama kemudian diubah oleh Belanda Sejak itulah pemerintahan Panjer dihapuskan dan secara administratif namanya diganti menjadi Kebumen Namun demikian toponim Panjer masih tetap bertahan hingga kini Dan saat ini Panjer masih dikenal sebagai nama sebuah kelurahan di Kebumen Babak baru sejarah Kebumen dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah pabrik minyak kelapa Bernama N.V. Olifabrican Insulinde yang konon dibangun di atas bekas tapak pusat pemerintahan Panjer di masa lalu Banyak sumber menyebutkan bahwa pabrik tersebut berdiri sejak 1850 Namun ada juga yang menyebutkan bahwa pabrik berdiri pada sekitar tahun 1915 Yang dilatar belakangi oleh berkecamuknya Perang Dunia Pertama pada 1914 Akibat perang tersebut lemak hewani yang biasanya banyak dikonsumsi dalam rumah tangga Tidak lagi tersedia di pasaran Dan apa yang ternyata menjadi alternatif murah yang bisa digunakan sebagai pengganti lemak hewani Tentu adalah minyak kelapa Dan bahan baku berupa kelapa bukanlah hal yang sulit ditemui di Pulau Jawa Pada tahun 1926 Olifabrican Insulinde gulung tikar Aset-asetnya dijual Tidak lama setelah itu berdiri sebuah pabrik serupa Sepertinya hanya ganti manajemen saja Dengan nama baru berupa Envei Matskapai Tot Exploitasi Van Olifabric Atau lebih dikenal sebagai Max Oli Pabrik minyak kelapa Max Oli tidak hanya berdiri di Kebumen Tetapi juga ada di Banyuwangi, Cilacap, dan Rangkas Pitung Di masa kemerdekaan Pabrik ini kemudian dinasionalisasi dan namanya berubah menjadi Nabatiasa Yang selanjutnya berubah nama kembali menjadi Sari Nabati Setelah dikelola oleh Perusda Jawa Tengah Pada akhirnya setelah mengalami jatuh bangun dalam rentang waktu yang cukup panjang Sejak zaman kolonial Pabrik ini mengalami kebangkrutan Dan berakhir pula riwayat pabrik minyak kelapa ini Pada tahun 1985 Bekas lokasi pabrik ini Sempat mangkrak selama bertahun-tahun Sampai kemudian dilirik oleh investor Untuk dijadikan sebuah tempat wisata terpadu dan hotel Dan pada tahun 2017 Berdirilah sebuah hotel bintang tiga yang bernama Max Oli Hotel tempat saya menginap malam itu Terima kasih telah menonton Hotel Max Oli ini cukup unik Tidak berlokasi di jalan besar Dan seolah-olah tersembunyi di tengah perkampungan Tetapi posisinya berada tepat di hadapan stasiun kebumen Yang masih aktif sebagai lintasan kereta api jalur selatan Yang menarik Sejumlah bangunan hotel merupakan bangunan asli dari zaman kolonial Yang masih terlihat dari arsitekturnya yang khas bangunan zaman kolonial Dengan wansa rustik yang kental Walaupun memang sudah berubah fungsi menjadi hotel Namun sedapat mungkin bangunan-bangunan lama bekas pabrik Max Oli yang bersejarah Masih dijaga kelestariannya sebagai jagar budaya Sebagai hotel bintang 3 Hotel Max Oli ini mempunyai fasilitas cukup lengkap Ya standar hotel bintang 3 pada umumnya lah Ada berbagai kelas kamar Ada kolom renang outdoor Gendung pertemuan dan ruang-ruang rapat Ada pula kedai kopi Juga terlihat taman untuk mempercantik sekeliling hotel Serta berbagai fasilitas penunjang yang lain Melangkah ke belakang dari resepsionis Dapat kita jumpai bangunan untuk kamar-kamar hotel Yang pastinya merupakan bangunan baru Total ada 84 kamar tersedia di sana Di sepanjang koridor kamar hotel Nampak beberapa buah dispenser yang diletakkan di depan kamar-kamar Rupanya hotel ini menerapkan eco environment Dan tidak menyediakan air mineral dalam kemasan botol plastik dalam kamar Banyak hotel sudah menerapkan hal ini Untuk mengurangi sampah plastik Terima kasih telah menonton! Di depan tampak sebuah gerbang besar yang nampaknya merupakan bangunan baru Dengan tulisan Max Soliland yang mencolok Tapi di balik gerbang tersebut Belum banyak yang bisa dilihat Yang terlihat hanyalah seperti kembun yang sangat luas Dengan berbagai pepohonan Salah satunya pohon kunto bimo atau Kigelia africana Yang rasanya sudah lama sekali saya tidak lihat Di sisi yang lain tampak bangunan memanjang yang sepertinya adalah gedung pertemuan Juga ada bangunan-bangunan lain di belakang yang saya belum tahu fungsinya untuk apa Komplek Max Soliland ini cukup luas Dan saya belum sempat menjelajah karena waktu yang saya punya sangat singkat di sana Hanya semalam dan sayang sekali pagi itu saya harus melanjutkan perjalanan ke kota lain Padahal kordon di bagian belakang masih terdapat sisa-sisa reruntuhan bangunan lain Yang dulunya juga merupakan bagian dari pabrik Max Soliland Mengingat kompleks pabrik Max Soliland ini dulunya sangat luas Sekitar 5 hektare Tapi itulah pengalaman singkat saya bermalam di Hotel Max Soliland Sebuah penginapan yang menarik dengan sensasi yang berbeda karena bukan hanya bangunannya yang bersejarah Tetapi juga lokasinya berada di atas tanah yang penuh sejarah Mudah-mudahan nanti saya bisa mampir lagi untuk mencicipi kopi gemplong khas kebumen Yang tersedia di kedai kopinya Bagi anda yang berencana hendak bermalam di kota ini dan senang dengan kisah-kisah sejarah Hotel Max Soliland ini pantas menjadi pilihan Anda bisa cek sendiri harga dan ketersediaan kamar di situs-situs perjalanan favorit anda Atau mungkin anda warga asli kebumen yang punya cerita-cerita lain terkait Max Soliland Jangan ragu tinggalkan komentar di bawah Terima kasih telah menonton Saya Anjas Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalam Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih.